Intro Balik lagi di skotomotif bareng gue, Gophar Hilman Kalau minggu lalu gue tuh sempet nyobain kabel NBDC Dari Q-Max gitu kan Terus pada akhirnya gue masang yang namanya Q-Max LV ini Tapi sebelum itu, dia kenalin dong temen gue nih Kok apa kabar, Kok? Hai Dengan siapa namanya, Kok? Marco Kok Marco, ini dari Q-Max nih Ini pas banget karena gue akhirnya bisa langsung nanya-nanya sama orangnya gitu kan Nah, ngomongin soal NBDC nih, Kok Gue kan udah masang nih di Koyung Kemarin, video minggu kemarin tuh gue sempet ngebahas kayak NBDC ini kok nggak pengaruh banyak ya? Gitu kan? Apa namanya? Dan yang gue rasain itu cuma kayak metiknya lebih enak Iya Kickdown pertama lebih enak, lebih nendang Oke Itu kenapa ya, Kok? Oke Jadi NBDC itu memang bukan untuk irit Dia untuk Sebenernya kabel kita itu lumayan beda dengan kabel lain ya Karena kabel kita tahu harganya ada yang dari 1 meter 80 ribu sampai 2 juta juga ada Oh, pantesannya gimana tuh? Karena itu kualitas dalamnya Oh, pantesannya di komen tuh kayak, kenapa nggak bikin sendiri aja bang? Lebih murah jauh gitu Kabel kita itu ada double jacket Jadi ada bahan nanonya Dia bikin ampere lebih cepat Jadi kalau kabel itu, semakin cepat ampere, semakin bagus Oke Gitu Kalau di mobil, ampere lebih cepat, lebih bagus Tapi bukan voltase Kalau voltase nggak boleh naik, voltase harus stabil Oke Jadi bukan naikin voltase itu Tapi cepatnya ampere itu? Cepatnya ampere Nah, bahan dalamnya itu tembaganya tembaga murni Jadi tembaga ini nggak ada campuran, bukan recycle Gitu Tembaga yang murah itu, kabel murah Banyak kan itu recycle produk Dari mana, dimasukin, dilebur Karena kan, kadang-kadang kan asal nyala Kita pasang audio atau alarm atau aksesoris Yang penting kan nyala Ya kan? Tapi kalau kayak kita banyak jual NBDC ini ke toko-toko audio Karena mereka ngerti kabel mana bagus, kabel mana nggak bagus Oke Ngomongin soal yang namanya Apa, irit BBM itu kan kayak Wah ini sama sekali Kok beda ya? Sama sekali nggak ada pengaruhnya gitu kan Nah, akhirnya gue nyobain ini nih Q-Max LV gitu kan Yang ditanam di aki gitu kan Eh bukan ditanam, apa di hubungkan di aki Iya, aki plus minus Plus minus gitu kan Terus kemarin si Koyong udah bilang Ini kalau plus minusnya kebalik Nggak apa-apa ya, nggak bakal meledak Betul nggak sih? Nggak bakal meledak betul Karena? Karena di dalam itu ada Oh ini jeroannya nih? Iya, ini jeroannya nih Jadi ini kita punya Ada yang namanya diode Itu buat mencegah arus terbalik Jadi produk kita sebenarnya Sangat aman sekali Jadi di luar itu Kita juga ada Sikring di dalam Bukan di luar Kadang-kadang ada Produk homemade DIY Mereka taruh sikring di luar Sebenarnya itu nggak pengaruh Oke Ketika terjadi short Tetap dia akan kebakar Nah, lu bongkar-bongkar gini Gitu kan dikasih ujuk ke orang-orang Nggak apa-apa nih Ntar kalau orang bisa bikin gimana? Nggak masalah sih Gini Intinya kita buka ini Sebenarnya Bagian dari program edukasi kita ya Kita ada bikin satu kampanye Nakal boleh goblok jangan Nggak boleh goblok jangan Nggak boleh goblok jangan Oke, oke Itu apaan tuh? Itu gimana? Banyak customer itu Yang kita berhatiin Mereka beli sesuatu barang Tanpa ngerti isinya Tapi hanya lihat iklan Hmm Oke Nah, kita Salah satu ini Kita bedah produk Supaya customer bisa tahu Oh, bedain barang A, B, dan C Jadi Kalau kita ngomong mahal Atau murah Buat kita itu relatif Relatifnya gini Kalau beli barang murah Tapi nggak ada guna Buat apa? Ya Tapi kalau beli barang Barang yang mahal Tapi ternyata efektif Why not? Oke Gitu Nah, sebenarnya Oke, balik lagi nih Sebenarnya Q-Max LV ini Gunanya buat APC kok? Pada dasarnya Kenapa sih orang pakai Voltage Stabilizer ya Jadi gini Listrik itu di mobil Kita ngomong dari aki dulu Yang paling mudah ya Aki itu nggak dipakai Untuk mobilnya jalan Aki itu hanya untuk Start mobil Ignition Ketika dia udah jalan Alternator yang jalan Bukan aki Bukan aki Alternator yang Mengisi aki Mengisi aki Lewat aki Jadi seluruh kinerja Kelistrikan mobil itu Pakai listrik AC Lewat ke DC Alternator itu risiknya Alternating current AC Kayak di rumah Charger handphone kan Terbalik Nama salah Tapi kalau di mobil Kabel DC plus minus terbalik Angus Nah dari alternator AC ke DC Itu ada ripple Ada ombak Itu yang bikin noise Dikelistrikan Nah alat ini Untuk hilangin noise Terutama di ECU Misalnya wavy gitu Jadi lurus Jadi barang kita Lebih cocok Untuk mobil yang ada ECU Nggak ke mobil Karburator Oh mau mobil tua gitu Nggak cocok ya Kurang cocok Oke Itu kan bahasa Yang teknis dari Komarco nih ya Yang gue rasain nih Gue seminggu Maka ginian nih Pertama Untuk yang namanya Kelistrikan Gue pake kabel NBDC Itu memang Kickdown awal enak Tapi ketika gue Kickdown pertama nih Ngegas pertama Terus gue balikin kaki Itu kayak Nendang lagi gitu Nendang lagi Apa namanya Gasnya Dengan sendirinya Gue kok aneh nih gitu kan Tapi ketika pake QMAX Itu stabil Iya Dia lebih smooth Lebih smooth Betul Terus yang kedua Gue rasain adalah Ketika Apa namanya Kompresor AC nyala Itu kayak bunyinya tetap Gede banget Tapi pake QMAX LV Halus Yang terakhir nih Ini kayaknya mitos ya Hemat BBM tuh mitos gitu Oke gini Kalau hemat BBM Kita ngomong 80% itu Tergantung kaki Jadi Kita punya alat Ketika dipasang di mobil Tapi driving stylenya Ugal-ugalan Di lampu merah Udah tau lampu merah Dia masih ngegas Terus ngeran Betul Gak akan irit Irit itu sebenernya Didapet dari Nyetir secara konstan Jadi nyetir konstan itu Usahain sebisa mungkin Gak pake rem Bisa kagak Bisa kagak Susah Nah Susah Ya kecuali di tol ya Iya Jadi banyak orang Kayak Bawa mobil gak bisa santai Liat ini panas Nyelip sana Nyelip sini Gak bakal bisa irit Ini kan di kardusnya CQMAX nih Kayak bisa menghemat BBM gitu Tapi Ternyata memang Kalo gue rasain tuh Gue Sebelum pake ini Itu kayak dapet 1,6,50 gitu kan Nah sekarang gue pake Cuma Nambahin dikit kok Iya 1 liter Dapet 7 km Oke Nah Kalo lu liat Cuman 0,5 km Sebenernya Gak banyak Tapi kalo kita ngomong ya Setengah km per liter itu Udah kurang lebih sekitar 8% Itu lumayan Lumayan ya Iya Dan itu daily driving kan Bukannya Betul Bukannya di test Constance speed Betul Jadi bener-bener harian Iya Jadi kayak Medannya macet Masuk tol Gitu kan Jadi Lu setuju gak Kalo misalnya Alat kayak gini tuh Sebenernya untuk mengurangi BBM Cuma sekedar mitos Ataukah emang Enggak Kalo sebenernya enggak Kalo Jadi sebenernya Awal mulanya Merak QMAX ini ya Didesain Sebenernya bukan Fuel Saver Oh bukan Bukan Energy Saver Energy Saver Iya Jadi Mobil itu ketika dia diam Gerak Dia pake Ada perbedaan tenaga Dari bahan bakar Ke tenaga kinetik Jadi tenaga gerak Nah Itu yang Di efisienin Dan dimaksimalin Jadi Pake tenaganya Sesedikit mungkin Oke Kalau pake tenaga Sesedikit mungkin Berarti Ujung-ujungnya Pasti agak Fuel Saver Oke Cuma balik lagi Namanya Fuel Saver Kalo bawahnya Ugal-ugalan Alat apapun Gak akan bisa bantu Tapi ini Hanya untuk Di mobil Matic Oh Matic Ini Matic 1500cc Keatas Oh Yang manual Ada GT3 Oh beda hal Ini Iya Ini manual Ini manual Oh beda Ini juga kita Bongkar juga Di dalamnya Jadi Yang ini Ada 3 kabel Oh Yang minus ini Lari ke Engine head Engine head Yang ini 2 Jadi Memang di dalam itu Dia ada IC Ini Ini ada settingan Antara Dia mau di torsi Atau mau di High speed Kalau di Matic LV Rata-rata komplainnya Pengguna Matic Itu kan Bolok bawahnya Betul-betul Oke Karena dia bantu Di RPM 1000-4000 Kalau di manual Biasanya Bawahnya itu kan Tinggal sebelum Seberapa Tapi diatasnya pelan Jadi biar Oke Jadi bisa dipasang aja Di koayung Lo datang aja koayung Alamatnya udah gue kasih tau Kemaren Nanti gue kasih tau lagi Di bawah nih Apa namanya Nomor telepon Gue kasih tau Di deskripsi Segala macem Jadi Rasa penasaran gue Tentang mitos Soal hemat BBM itu Sedikit terjawab Ya Karena Q-Max itu Ternyata Bukan Fuel saver Tapi energi saver Ada gak sih Yang buat hemat BBM lagi Ada Kita punya Jadi gini Intinya Kalau mobil itu Mau irit ya Otomatis Kinerja keseluruhannya Harus efisien Bukan cuman Listrikan Ampere harus cepat Iya kan Voltase harus stabil Ampere harus cepat Ya kita punya produk ini lagi Itu apa tuh? Oh iya Sedikit tambahan ya Kita punya produk Bedanya dengan produk lain Kita ada Ini Apa tuh? Dia bisa ada Fungsi Auto on off Jadi Ketika listrik itu Di bawah 12,3 Dia mati Otomatis Otomatis Nah ngomongin soal yang namanya Ada lagi nih Yang buat menghemat BBM nih Ya meskipun gue masih Gak percaya ya Ada Alat yang bisa menghemat BBM ya Tapi mungkin bisa dijelaskan Sama Komar Kori Ini apa nih? Nah Ya memang Kalau irit BBM itu Banyak polemik ya Iya Oke Jadi kita punya Satu produk disini Namanya Q-Max Nano Air Ini untuk mobil Taruh dimana nih? Kita punya Dua jenis Jadi ada yang Lebih panjang untuk mobil Ada yang lebih pendek Untuk motor Oh motor juga ada? Motor ada Tapi musinya sama Oh oke Ini taruhnya di Filter? Ini taruh di filter udara Filter udara Cuma di jepit Dislipin aja? Bukan pengganti filter dia Dia gak bisa filter kotoran Oke Jadi ditaruhnya di bagian kotor Ini ada Ada Lobang lebih besar Sama lobang lebih kecil Yang lobang lebih besar ini Tempat udara masuk Yang kecil Tempat udara keluar? Yang kecil arak engine Oh Jangan terbalik ya? Jangan terbalik Oke Ini gunanya buat apa? Nah ini untuk pecahin Partikel udara Jadi udara itu Ada iketan Antara positif dan negatif Ini bikin udara itu Lebih renggang Oke Jadi kita punya satu alat Ini alat ini hanya untuk Bedain Kalau misalnya Ini bukan plastik Soalnya ini banyaknya bikin Ini plastik Oh ini plastik atau karet biasa lah 400 ribu mahal banget Iya Jadi ini kita punya alatnya Nah ini sensornya di belakang Jadi Dia akan naik terus Dia akan naik terus Jadi ini nge-detect dia punya ion Nah lu punya barang plastik atau apa Nggak ada kartu kredit atau apa Ini casing kali ya karet? Nggak? 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 Bisa? Bisa Oh iya enggak Oh iya 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 Ini ada ionnya ya? Iya Terus ini apa lagi nih? Nah ini namanya Qmax nano fuel Nano fuel ini ditaruh di selang bahan bakar Ini juga sama bahannya Jadi Oh ada kandungannya dalam Iya Jadi ini bukan karet juga Nah ini masukin di mana tadi? Di selang bahan bakar Cuma cukup dijepit Oh Nggak ngerubah? Nggak Barang kita 100% plug and play tanpa ngerubah Jadi nggak avoid warranty mobil Oh tuh ada yang nanya kemarin Dengan masang-masang kayak NBDC Segala macem Begini-begini Apakah ngerusak garansi dari ATPM Atau nggak gitu kan? Nggak Jawabannya nggak? Nggak Oke Ini apakah bisa menjamin Bisa menjamin Hemat BBM nggak nih? Lalu irit Cobain dulu Wow Benar sekali Oke lah Kalau begitu Terima kasih Komar Oke Ini banyak pengetahuan yang menariknya Yang gue dapet di Skutomotif kali ini Jadi buat lo Silahkan like Jangan lupa subscribe Jangan lupa share konten ini ke temen-temen lo Komen di bawah gitu kan Apapun yang pengen lo komen Sampai jumpa minggu depan Di Skutomotif episode berikutnya Thank you Komarco Oke Oke Siap Ih Itu mantep Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Komarco dari Ini kayak orang madur ya Komarco Hahaha